Intro 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 Hey smart viewers Welcome to seru-seru seru Seru banget Bersama gue Budi Kosasiden Gue Enatan dan selama satu jam ke depan Kita berdua bakal ngobrol-ngobrol seru tuntunya nganar Semua kita yang kece Kece banget pokoknya Tan Aduh keselipet gue Akhirnya gue keselipet udah lama tuh gue Tapi Ini pertama kali juga smart viewers Eh apa kabar Di sebelah kalian gue udah boleh gini nih Biasanya kan Iya biasanya tangan dia Kalo main-main itu kita suka Ini Dia sekarang udah boleh berani dia Oh ini gapapa ini akhirnya Pertama kali ya gue datangin dengan seorang laki-laki Wah Karena hari ini emang agak-agak spesial Spesial kali ini Spesial Kali ini Topik pada minggu ini gue akan sedikit padukan lah Dengan program sebelah Gitu kan Lu kan host program sebelah Ini caputan tiba-tiba kesini Ini kita ada gabung-gabung dikit Oh gabung dikit Gitu lah ya Tapi juga dengan kemampuan lu but Apa tuh Lu kan di program sebelah juga masak-masak Oh bukan yang main game Lu banyak ya di beberapa program ya Nah ini kita mau kasih tau ya smart viewers ya Ini ada 5 video games masak terbaik Menurut kita ya Menurut kita Dan yang pertama ini ada namanya cooking fever Alright Nah ini game cooking fever ini adalah game yang menyuguhkan sekitar 400 jenis makanan ya Game ini sangat cocok Game ini sangat cocok Dimainkan oleh pemain yang menyukai masak-masakan Game cooking fever ini juga di Ini agak Kategorinya western-western gitu Nah tapi selain itu game ini juga menghadirkan fitur unik seperti 19 lokasi terunik Yes Nah jadi dan yang uniknya para pemain akan dihadapkan oleh 400 level yang tentu memiliki rintangan berbeda-beda Nah itu ya smart viewers ya kalau misalnya Ini pokoknya rata-rata hampir di semua list ini depannya ada cookingnya Contoh berikutnya Ada cooking dash Nah ini game sejuta umat ya Ini pasti orang-orang juga udah pada tau ya Ini adalah game masak yang sekaligus merangkap sebagai game restoran Game ini menempatkan pemainnya dalam menjadi posisi seorang chef Dan juga memasak berbagai menu dari western sampai juga rada-rada ke timur-timuran Oh nah seperti yang tadi lu bilang Pokoknya di game ini tuh kita diajarin bagaimana cara melayani berbagai macam pelanggan Game ini juga bertujuan untuk mengumpulkan poin-poin yang berguna untuk ditukarkan perlengkapan alat masak di cooking dash Betul banget Cooking dash yang ketiga Nah ini Cooking mama Let's cook Nah ini adalah game memasak yang menjadi pilihan terbaik untuk anda yang ingin mendownload game ini secara virtual ya Game ini tentu banyak menu nya yang dapet kita masak juga ini tuh kalau ini dulu gue sudah main Ini dari dulu juga udah ada Karena ini di Nintendo kan Iya dulu Nintendo Yang kalau misalnya lu masak tuh harus tiup-tiup dikit gitu Kalau kepanasan bisa ditiup Ini salah satu game cooking masak eh Ya cooking yang gue suka Cooking yang gue suka Tapi emang ini menarik sih selain itu kan kita juga bisa bikin resep sendiri Betul Abis itu tugasnya juga dalam hal memasak, permain juga Ini apa namanya Menjangangkan restoran nya juga bisa disini Betul banget pokoknya ini kreativitas kalian sangat diuji Nah yang berikutnya Akhirnya gak ada cooking nya Ini adalah Little Panda Restoran Game yang sangat cocok untuk dimasakkan Ini lebih menuju ke anak-anak ya Nah disini para pemain diminta untuk memasak barang macam kue dan makanan yang dipanggang Nah seperti namanya nih yang menarik itu pokoknya disini karakter kita tuh bukan orang Yes Tapi panda jadinya Panda ya Nah panda yang gemesin terus game ini juga sangat colorful yang pastinya akan membuat anak-anak menyukai game masak ini Alright Nah yang terakhir nih Ini ada cooking tail Cooking lagi smart viewers Nah ini kalau ini ada bedanya adalah konsep berpetualang Game ini menyuguhkan konsep unik dengan para pemain untuk menjadi chef Yang chef tersebut akan menjalankan restoran dalam sebuah mobil Nah terus disini juga beragam ya Tanda bukan cuma menu makam berat aja Tapi disini juga kita tuh bisa buat kopi Nah ini nih smart viewers ya Nah ini Nah ini game Disini pokoknya harus melanggani Eh melanggani Melayani pelayannya dengan cepat Biar gak kabur Biar gak kabur Betul banget Terus mengenai supaya enak gitu Yes Jangan salah pesen Bila gak pake tomat Malu dipake tomat Iya itu dia Nah ini ngomongin mengenai games masak nih Ini bintang tamu narsum kita pada hari ini Agak nyambung-nyambung juga Memasak juga Memasak juga Gamer juga Tapi Mending kita langsung ngobrol aja ya Karena udah ada kedatangan di sebelah kanan kita Ada Lydia Alright smart viewers Mari tepuk tangan lagi Oke Apa kabar nih Baik Iya Bahasa-bahasi awal lah Bahasa itu Tapi sebelumnya gue udah perkenalkan diri dulu dong Mungkin ada yang belum tau nih sebenernya di Indonesia apa sih Aku Lydia Iya Iya saya tau Iya Mungkin boleh Pertanyaan lu lebih jelas dong Aku Budi Lu yang salah bener Aku Budi Dia sekarang kesibukannya apa gitu Iya Aku sekarang kesibukannya 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 Masak aja sih Sama main game tetep Oh tetep masih gamers juga Iya Ini Jangan-jangan main gamenya Main game kita ini Cooking tail Cooking tail Cooking tail Lydia Kalau misalnya lu nih Kan tadi kita ada sebut Games-games memasak kan Iya Kalau lu main games yang berhubungan dengan masak yang paling lu suka apa Ada ga? Cooking mama Dinner Desk Cooking mama pasti Dinner Desk Dinner Desk dulu aku main jaman di PC Di PC Di PC Gue lupa deh Kalau Dinner Desk sekarang Iya Ada yang kayak 30 game Salah satunya ada Dinner Desk 30 game? Yang jaman-jamannya ini lu Oh Games.co.id Oh bukan Beda Beda Apa ya? Namanya kebualan dari host-host apa sih ya? Lupain Iya gue tau Jadi kayak di dalam situ tuh nanti ada banyak gamesnya Iya Kayak misalnya ada Mario-nya Oh Salah satunya ada Dinner Desk Dinner Desk Oke Nah Ini buat teman-teman Smartvirus pasti Paling mengenal Lydia Awalnya mungkin beberapa dari Salah seorang Eh salah satu Salah satu alumni Ini dari MasterChef Indonesia ya MasterChef Indonesia Season 6 ya Baik banget Nah Lydia Kalau lu nih Awalnya lu kan Untuk teman-teman juga Mungkin sebelum kenal Lydia lagi Taunya sebagai gamers ya Iya Nah Kalau lu sebagai gamers itu Awalnya kenapa Gimana sih ceritanya bisa mulai buat jadi Seorang game masak kita Awalnya Iya kan mulai masak akhirnya Kan gue nanya gamers dulu Gapapa-apa Bentar hari ini agak berantem Agak berantem gue Emang kalau laki-laki Laki-laki Sekalanya gue mau nanya masak-masak ya Iya Gue nanya gamesnya Awalnya games tuh Awalnya dari hobi ya Dari Sebelum sekolah Hah? Sebelum sekolah aku main Sega TK Oh iya TK lu udah main Sega? Sega Sega Eh sama Sony Pepsi Man Aduh Pepsi Man Gartu S1 tuh gue inget banget Pepsi Man Iya jadi Sega juga Nah udah gitu SD SMP baru kenal game online Game online Game online Game online pertamanya apa? Yang pertama aku mainnya Ragnarok 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 1 Ragnarok terus abis itu akhirnya Ragnarok terus kenal aku ke Iodance Dari Iodance aku udah mulai joki SMP aku joki Sumpah Iya Keren banget yang joki Iya joki yang buat weddingnya itu loh Cincin Buat weddingnya Gapetar Gapetar Sebelumnya gue mau nanya nih Gapetar Sebelumnya gue mau nanya nih Lu main Iodance mainin cara cewek beneran atau jadi cowok? Cewek dong Oh Soalnya kalo cowok kan kadang ada yang jadi cewek Jadi hode ya Jadi hode Terus? Terus Terus Disitu aku main point blank Dota Terus Counter Strike Apa? Main game PC 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 Lama-lama keluarlah game mobile Game mobile Game mobile Ini bisa pindah program aja gak ke ini Oh iya Game semua nih Ini game sosnya nih Oh iya Iya saya ambil dulu Setelah ada game mobile Jadi yang PC nya agak dilupain nih Karena kan Karena kayak kalau mobile lagi dimanapun bisa main Iya sih Nah tapi sebelumnya lu pernah coba Mungkin ikut kompetisi game juga Atau mas bikin tim Kan sekarang lagi rame tuh esportsnya Oh iya Aku sih kalo di mobile Masuknya ke Science Indo Mobile Legends Mobile Legends Itu tadi nama timnya ya? Iya esports Esports Oke itu dia semuanya Nah Awalnya buat lu masuk ke dunia masak gimana Lydia? Itu dari Berarti Semenjak lu apa nih Pas lagi jaman-jamannya SMA kan Apa? Kalo masuk ke mobile itu Masak Oh masak Kalo masak aku dari SD Barengan berarti sebenernya ya? Iya Jadi dua-duanya hobi Oh Cuman yang lu seriusin pertama kali adalah? Gak ada yang serius Oh gak? Jadi dua-duanya kayak ngalir gitu aja sih Oh gak? Iya Kayak aku seneng ngelakuinnya yaudah Kayak gitu Tapi gak ada niatan serius sama sekali Kalau masuk esports itu juga karena ditawarin Oke Oke ditawarin buat Iya karena dulu kan sempet jadi top global Jadi kayak ada tawaran kayak gitu Mau gak join Akhirnya join Aduh gua Gua minderin Top global Top global Terus waktu lu masak itu ada yang nawarin juga Eh ikut master chef gitu Oh enggak Nah kalo itu kayak aku tuh selalu masak dirumah Kayak buat keluarga doang aja kayak gitu Kayak hobi-hobi Oh Kadang kalo apa masakin temen Jadi seputaran itu aja Gak pernah jual makanan atau apa enggak Oke Terus kayak ikutan master chef Eh iseng aja Itu pun Iseng? Iya kayak gak ada ngomong sama siapa-siapa Oh iya Katanya aku tuh udah kayak mau daftar gitu kan Udah buka websitenya beberapa kali Aduh daftar gak ya daftar gak ya Tapi kalo pun daftar aku yakin gak akan keterima Jadi ngapain sih gitu kan daftar Terus akhirnya Ah udah deh gak ada salahnya kan aku coba Coba daftar Taunya ada panggilan Oh Ada panggilan Terus itu juga masih belum ngomong Akhirnya pas udah keterima-keterima kayak gitu Baru ngomong Terus pada kaget Kapan daftarnya? Kapan daftarnya? Loh itu berarti Waktu Berarti emang lu gak ada Kayak ngobrol dulu gitu Oh enggak Aku mau ikut master chef Enggak Enggak karena pikiran aku gak akan bisa masuk Tapi itu berarti waktu masuk berarti mereka kan liatnya dari Ada kriterianya seperti apa ya? Buat masuknya Sampai ada di proses bootcamp aja Oh enggak Yang dipanggil ke Jakarta aja Itu tuh di Bandung tuh Lama banget prosesnya Beberapa kali interview Masak juga Oh sebenernya di Sebelum yang kita liat di layar kaca itu sebelumnya udah ada masak-masak juga ya? Iya jauh banget Oh itu udah jauh banget ya Itu berarti udah step keberapa sih? Berapa ya? Soalnya pas di Bandung itu kita pertama kan disuruh tahap plating Udah di tahap plating interview Nanti kita kalo misalnya dikabarin lagi nih kalo lolos Eh plating dulu kalo plating lolos baru interview Baru interview Nanti interview lolos ada tahap selanjutnya masak Oh terus baru itu ke Jakarta? Enggak ada tahap interview lagi Aduh agak banyak ya Banyak sekali ternyata Baru ke Jakarta Nah di Jakarta pun belum tentu keterima kan Karena kita yang satu-satu kedepan juri itu Iya yang audisi Kita tau cuma itu dong audisi Kalo gitu gimana kalo misalnya kita praktekkan disini Ini kan dari tadi kita interview nih Gimana kalo misalnya abis ini kita akan Langsung praktek Langsung praktek-prakteknya smart viewers gitu ya Ini kapan lagi nih disuruh-suruh-suruh Nah udah Nasaran ya no Nasaran smart viewers Pokoknya abis ini jangan kemana-mana tetap disuruh-suruh Seru banget Terima kasih